Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Bremadrika Ginting NPM 208-11-0067 Mata kuliah, Psikologi Sosial 2, kelas C Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Fikri Aspesi-Empesi Materi yang saya ambil adalah perilaku agresi Pengertian perilaku agresi Malvan agresif adalah tingkah lagu kekerasan secara fisik atau verbal Terhadap orang lain atau objek lain Mayer mengemakakan bahwa perilaku agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja Dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain Murray mengatakan bahwa agresif adalah kebutuhan untuk menyerang, memperkosa atau melukai orang lain Untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, membayangkan, merusak, menjahati, mengingatkan Agresi adalah segala bentuk perilaku yang sengaja terhadap makhluk lain dengan bertujuan untuk melukainya Dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya Dari definisi tersebut dapat tepat perilaku yaitu 1. Agresi adalah perilaku 2. Ada unsur kesengajaan 3. Sesarnya makhluk hidup terutama manusia 4. Ada usaha menghindar dari diri korban Brockwich menjelaskan bahwa agresif merupakan bentuk perilaku yang dimaksud untuk menyakiti seorang baik secara fisik dan mental Teori-teori agresi Menurut Sarwono, tahun 2002, teori agresi terbagi dalam beberapa kelompok yaitu Yang pertama, teori bawaan Teori naluri Fruit dalam teori psikonalisis, klasiknya, mengumatakan bahwa agresi ini merupakan pasangan dari naluri seksual dan eros Naluri seks berfungsi untuk melanjutkan keturunan sedangkan naluri agresi berfungsi untuk mempertahankan jenis Teori biologi menjelaskan perilaku agresi baik dari proses faal maupun teori genetik atau ilmu keturunan 2. Teori lingkungan A. Teori frustasi agresi klasik Agresi dipicu oleh frustasi Frustasi adalah ambatan terhadap suatu pencapaian tujuan B. Teori frustasi agresi baru Frustasi menimbulkan kemarahan dan emosi kondisi marah tersebut memicu agresi C. Teori belajar sosial Lebih memperhatikan faktur keterkaitan dari luar Bandura menekankan kenyataan bahwa perilaku agresi berbuat yang berbahaya Perlaku yang tidak pasti dapat dikatakan hasil bentuk dari pelajaran perilaku sosial 3. Teori kognitif Memusatkan proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat penggolongan Atau kategorisasi Pemberian siwat-sifat atau tribusi Penilaian dan pembuatan keputusan Tipe-tipe agresi Menurut Brockridge Membedakan agresi ke dalam dua tipe Yakni agresi instrumental Instrumental aggression Agresi yang dilakukan oleh organisme atau individu Sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu Yang kedua Agresi benci Hostile Agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti atau agresi tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian pada sasaran atau korban Menurut Mayer Tipe-tipe agresi yaitu Tipe A Agresi predatory Atau pemangsa Agresi yang dibangkitkan oleh kehadiran objek alamiah atau mangsa Biasanya terdapat pada organisme atau pesesis Ewan yang menjadi ewan dari pesesis lain sebagai mangsanya Yang Tipe B Agresi antar jantan Agresi yang secara tipikal dibangkitkan oleh kehadiran sesama jantan pada suatu spesis Tipe C Agresi ketakutan Agresi yang dibangkit oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindar dari ancaman D Tipe agresi tersinggung Agresi yang dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan respon menyerang muncul terhadap stimulus yang luas atau tanpa memilih sasaran E Tipe agresi pertahanan Agresi yang dilakukan oleh organisme dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaannya dari ancaman atau gangguan spesis sendirinya F Tipe agresi material Agresi yang spesifik pada spesis atau organisme betina atau induk yang dilakukan dalam upaya melindungi anak-anak dalam ancaman G Tipe agresi instrumental Agresi yang dipelajari diperkuat, reverts, dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu Ada pun pengaruh terhadap perilaku agresi Agresivitas memiliki dampak sosial yang luas Agresivitas seorang bisa berpengaruh terhadap situasi sosial di lingkungannya Agresivitas juga bersifat langsung dan sangat berpengaruh terhadap diri seorang Apabila perilaku agresivitas tidak segera ditangani dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tua maupun pendidikannya Maka akan berpulang besar menjadi yang konsisten atau menetap Cara mengurangi agresi Agresi berhasil dari interaksi kompleks berbagi peristiwa eksternal kognisi dan karakteristik pribadi Hal itu dapat dicegah atau dikurangi beberapa prosedur yang digunakan secara tepat dapat efektif Dalam mengurangi frekuensi atau intensitas agresi manusia Yang pertama, hukuman Suatu hukuman atas perbuatan agresif yang telah dilakukan orang lain ini dapat mengurangi perilaku agresif seseorang dengan adanya hukuman Maka secara tidak langsung orang akan merasa takut melakukan perilaku agresi Kedua, catarsis Pendangan bawa penyediaan suatu kesempatan pada orang yang sedang marah untuk mengaspresi impuls-impuls agresi Maka dalam cara relatif aman akan mengurangi tendensi mereka untuk terlibat dalam bentuk agresi yang lebih berbahaya Yang ketiga, intervensi kognitif Ketika emosi sedang berlangsung Bisa jadi kita mengandalkan secara berpikir di mana kita memproses informasi secara cepat dan gagabah Ini dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tidak akan kehilangan kendali pada orang lain Termasuk orang lain yang bukan merupakan penyebab kemarahan kita Yang keempat, pemaparan terhadap model non-agresif Pertahanan yang menular Keberadaan model non-agresif dapat fungsi sebagai penyimpang kekerasan yang terbuka terjadi Pelatihan dalam keterampilan sosial Belajar untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain Orang-orang yang tidak memiliki keterampilan sosial dasar tampak terlibat dalam kekerasan dengan proporsi yang cukup tinggi di banyak masyarakat Jadi membekali orang-orang seperti ini dengan keterampilan sosial yang lebih baik dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi agresi Yang keenam, respons yang tidak tepat sulit untuk tetap marah jika Anda tersenyum Tersenyum dan efek positif yang dibawanya tidak sesuai dengan perasaan marah dan tindakan agresi Hal ini merupakan dasar dari pendekatan lain untuk mengurangi agresi Yang dikenal sebagai teknik respons yang tidak tepat Bentuk-bentuk beriraku agresi Mendapat dalut Bentuk-bentuk agresi yaitu A. Menyerang secara fisik B. Menyerang dalam kata-kata C. Mencelak orang lain D. Mengancam melukai orang lain E. Menyerbu daerah orang lain F. Menyerbu perintah G. Melanggar hak orang lain H. Membuat perintah dan meminta yang tidak perlu I. Bersorak-sorak berteriak atau berbicara yang keras Yang tidak pantas J. Meterang tingkah laku yang dibenci Faktor-faktor yang mempengaruhi agresi Menurut David Off Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku agresi Yaitu Yang pertama, faktor biologis Faktor ini merupakan dorongan-dorongan yang berasal dari dalam Dari individu Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi agresi Yaitu A. Faktor gen B. Sistem otak yang terlibat dalam agresi Ternyata tidak memperkuat atau mengendalikan agresi C. Kimia darah Dua, faktor belajar sosial Berbeda dengan faktor biologis Faktor belajar sosial ini lebih memperhatikan Faktor terkaitan dari luar diri individu Tiga, kesenjangan generasi Kegagalan komunikasi orang tua dan anak Diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya perilaku agresi pada anak Empat, faktor lingkungan Perilaku agresi disebabkan oleh beberapa faktor berikut merupakan uraian singkat mengenai faktor-faktor berikut Satu, kemiskinan Dua, antonomitas Tiga, suhu darah yang panas Dan kesesakan Lima, faktor amarah Pada saat marah, ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan, atau melempar sesuatu dan biasanya timbul pemikiran yang kejam Enam, faktor frustasi Terjadi bila seseorang terhalang oleh suatu hal dalam menciptai tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan, atau tindakan tertentu Tujuh, proses pemberian hukuman yang berlebihan Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penarapan yang keras terutama dilakukan oleh memberikan hukuman yang berlebihan Dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja di sekolah Kesimpulannya adalah bahwa perilaku agresi merupakan tindakan kasar Perilaku agresi juga adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain Ada cara mengatasi agresi yaitu memberikan hukuman, ketersis, intervensi kognitif, pemaparan terhadap modal non-agresif Pelatihan dalam keterampilan sosial, respon yang tidak tepat Sulit untuk tetap marah jika anda tersenyum Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya berlaku agresi Dan juga ada tipe-tipe atau jenis-jenis berlaku yang agresi tersebut Sekian dari presentasi saya Jika ada kesalahan, kata, atau pentulisan Saya meminta maaf sebesar-besarnya Terima kasih